. Bayer Munich memenangi laga pramusim di markas Tottenham Hotspur, Harry Kane kemudian terlihat menolak mengangkat trofi di hadapan supporter mantan klubnya itu. Tottenham menjamu Bayer dalam laga pramusim bertajuk Visit Malta Cup, pertandingan yang digelar di Tottenham Hotspur Stadium pada Sabtu, tanggal 10 Agustus tahun 2024, malam whip itu berakhir 3-2 untuk kemenangan Bayer. Kane masuk sebagai pemain pengganti di laga ini dan cuma tampil 10 menit, ini jadi pertama kalinya Kane kembali ke Tottenham Hotspur Stadium usai hengkang ke Bayer pada musim panas tahun lalu. Usai pertandingan, Kane terlihat menyerahkan ban kapten yang ia pegang kepada Joshua Kimi, striker Inggris itu mengatakan sesuatu kepada Kimi sambil menggelengkan kepalanya. Kane memberi indikasi menolak sesuatu, ia rupanya tidak ingin menjadi pemain yang mengangkat trofi, luar biasa kembali ke tempat yang akan selalu spesial buat saya. Terima kasih semuanya atas sambutannya yang luar biasa, Kane menulis di akun media sosialnya, senang bisa main beberapa menit dan menaikkan persiapan untuk musim baru. Harry Kane merupakan top skor sepanjang masa Tottenham Hotspur, ia mengemas 280 gol di semua kompetisi dalam 435 kali penampilan bersama The Lily Wipes.